Intro Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita kompas menado pagi, Kamis 31 Januari 2019. Selama 60 menit ke depan bersama saya Ira Matoi, mari kita ikuti Kompas Manado selengkapnya. Saudara Kompas Manado pagi akan kita awali dengan informasi perkembangan demam berdarah di wilayah Sulawesi Utara. Informasi yang pertama dari Rumah Sakit RSUP Prof. Kando Manado di mana saat ini pihak rumah sakit telah merawat kurang lebih 140 penderitaan DBD selama periode bulan Januari 2019. Sementara hingga Rabu kemarin pihak rumah sakit masih merawat 22 pasien DBD rujukan. Penanganan pasien demam berdarah masih terus dilakukan oleh Rumah Sakit RSUP Prof. Kando Manado. Sampai dengan Kamis kemarin pihak rumah sakit masih merawat 22 pasien rujukan. Namun awal bulan Januari sampai dengan minggu keempat, RSUP Prof. Kando Manado sudah merawat penderita demam berdarah sebanyak 140 pasien. Meski kasus demam berdarah masih tinggi, akan tetapi pasien demam berdarah yang masuk rumah sakit menunjukkan tren menurun. Di Rumah Sakit Kando dengan diagnosis yang berhubungan dengan demam berdarah sekarang ada di kisaran 140-an, kemudian 44 di antaranya adalah dengan syok dan sampai dengan saat ini yang meninggal sudah 10 orang. Asal dari pasien-pasien ini menyebar di seluruh Provinsi Sulawesi Utara, tetapi tetap memang yang menonjol adalah dari Kota Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Sedara pasien demam berdarah di Rumah Sakit Robert Walter menginsih di Manado kembali bertambah. Pada minggu tanggal 27 Januari, jumlah pasien sebanyak 10 penderita dan selang dua hari terakhir jumlah pasien kembali bertambah menjadi 27 pasien. Kami mohon maaf terjadi sedikit kesalahan teknis, Saudara. Kita beralih ke informasi lainnya, meskipun kasus demam berdarah di Kota-Kota Membagu meningkat dari 32 kasus menjadi 35 kasus, namun jumlah pasien yang positif demam berdarah yang dirawat di Rumah Sakit Kota-Kota Membagu menurun menjadi 5 pasien. Kasus demam berdarah di Kota-Kota Membagu terus mengalami peningkatan dari 32 kasus menjadi 35 kasus, namun Dinas Kesehatan Kota Membagu belum menyatakan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Namun demikian, mengantisipasi penyebaran wabah demam berdarah di wilayah Kota Membagu, Dinas Kesehatan Kota Membagu selain melakukan sosialisasi, juga telah melakukan fogging atau pengasapan di wilayah yang terjadi demam berdarah serta melakukan penaburan bubuk abate di tempat yang tergenang air. Kalau untuk penetapan, kita sih belum menetapkan, karena memang belum potensi untuk menetapkan. Kalau dia KLB, statusnya kita masih insya Allah tidak sampai dengan KLB, karena kita belum ada kejadian meninggal, jadi masih biasa-biasa. Indemisi ada. Sementara itu, pasien positif demam berdarah yang saat ini dirawat di ruangan instalasi gawat darurat rumah sakit Kota-Kota Membagu berjumlah 2 orang dan 6 orang suspek demam berdarah, sehingga total pasien positif demam berdarah yang dirawat berjumlah 5 orang. Ini menurun dari minggu sebelumnya yakni 11 pasien. Kalau sampai sekarang, yang positif pasien DPD itu ada 2 yang memang terbukti dari laboratorium. Cuma ini, sementara ini ada 6 yang masuk dengan observasi verbi 1 demam. Cuma masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Kalau dibandingkan dengan yang minggu lalu, beberapa minggu yang lalu, memang terjadi penurunan sih. Membludaknya jumlah pasien yang berkunjung di rumah sakit Pemundayan, Kota Membagu, baik pasien demam berdarah dan pasien penyakit lainnya, membuat rumah sakit tidak dapat menampung pasien karena kekurangan ruangan, sehingga pasien terpaksa harus dirawat di lorong IGD rumah sakit Kota Membagu. Sebab rumah sakit ini tidak hanya menampung pasien dari Kota Membagu saja, namun banyak juga dari luar Kota Membagu, seperti Bola Mengundu Selatan dan Bola Mengundu Timur. Raman Rahim, Kompas TV Kota Membagu, Sulawesi Utara. Sedara untuk menekan penyebaran kasus demam berdarah di Kota Menado, Dinas Kesehatan setempat melakukan pengasapan atau fogging di salah satu kawasan padat penduduk, tepatnya di Kelurahan Malalayang 1 Timur. Selain fogging, dilakukan juga edukasi bagi warga agar menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Kegiatan pengasapan ini dilakukan Dinas Kesehatan Kota Menado untuk menekan penyebaran nyamuk Aedes aegypti dewasa yang menyebarkan virus DBD. Kawasan padat penduduk di Kelurahan Malalayang 1 Timur menjadi sasaran pengasapan lantaran Kelurahan ini masuk di wilayah Kecamatan Malalayang yang merupakan wilayah endemik demam berdarah di Kota Menado. Selain kegiatan fogging, warga sekitar mendapat sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk. Selanjutnya, pembagian bubuk abate untuk memasmi jentik nyamuk serta edukasi soal pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan masif, gerakan masif yang dilakukan di lingkungan, khususnya di lingkungan 1 dan 2 Kecamatan Malalayang 1 Timur, dengan tujuan untuk menjaga penyakit demam berdarah dan menekan bertambahnya kasus demam berdarah. Kasus demam berdarah di Kota Menado sendiri merupakan yang tertinggi di Sulawesi Utara. Dari 200 kasus yang terlapor, 8 orang dinyatakan meninggal dunia akibat demam berdarah. Yang demikian singal Kompas TV Menado, Sulawesi Utara. Sederaan dan jangan kemana-mana, karena usai jeda berikut kami akan hadirkan informasi mengenai caleg Nasdem diduga kampanye di Kampus Unima. Tetaplah bersama kami di Kompas Menado Pagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Menado Pagi. Hanya di Kompas TV independen terpercaya. Sedera caleg Partai Nasdem Sulawesi Utara diduga melakukan kampanye terselubung di Kampus Universitas Negeri Menado atau Unima. Video dan foto diduga pelanggaran pemilu ini beredar luas di media sosial. Video yang memperlihatkan mahasiswa menempatkan uang 100 ribu rupiah dari dalam pulpen yang dibagikan tim sukses, salah satu caleg menjadi viral. Kejadian ini terjadi saat acara pembekalan kuliah kerja nyata yang diikuti seribu mahasiswa Universitas Negeri Menado pada Senin lalu. Dalam kegiatan itu, caleg DPR Republik Indonesia Partai Nasdem Sulawesi Utara, Feli Runtuhwene, tampil sebagai salah satu pembicara yang membawakan materi seputar kewirausahaan. Di sela-sela kegiatan tim sukses caleg ini ternyata membagikan souvenir berupa jam dan pulpen berlogo partai dan foto caleg. Aksi kampanye terselubung ini kemudian diunggah ke media sosial hingga menjadi bahan pembicaraan. Bawaslu Sulawesi Utara saat ini tengah melakukan investigasi dan mengumpulkan bahan bukti untuk keterpenuhan syarat formil dan material sebagai laporan pelanggaran pemilu. Peristiwa di Unima sementara ditangani oleh Bawaslu Minasa. Dia lagi lakukan pengkajian terkait dengan laporan apakah memenuhi syarat formil dan material. Nanti satu-dua hari ini kita akan coba cek lagi apakah itu layak untuk diteruskan dalam prosedur penahan pelanggaran. Nanti itu langkah-langkah itu yang kita bisa lakukan. Dalam klarifikasi kepada media, caleg DPR Republik Indonesia Nasdem Sulawesi Utara, Veli Ruto Wene, mengaku tidak mengetahui tentang pembagian souvenir berlogo partai yang terjadi saat dirinya tampil sebagai pembicara di Unima. Ia mencurigai ada rekayasa politik yang bertujuan menjatuhkan dirinya. Ruto Wene juga akan melakukan investigasi internal karena disinyalir ada kelalaian yang dilakukan tim suksesnya. Ibu lagi dalam diri. Dari tim ini ada apa? Karena harusnya dia tahu. Kita tidak boleh bagi pen yang sudah ada berlumun. Harusnya itu. Karena ketika ibu datang di tempat-tempat ibadah, ini tidak terjadi kok. Tapi kenapa malah di kampus malah ini terjadi? Kalau misalkan mobil, ibu datang dua mobil bersama, ternyata itu mobil yang juga bawa atribut segala macam sudah duluan. Tapi kalau ke kampus, ngapain bawa atribut? Tidak perlu. Tak hanya itu, Veli Ruto Wene akan mengajukan gugatan hukum kepada pihak-pihak yang diduga merekayasa kasus ini, termasuk hukum yang pertama kali menyuarkan video politik uang di Unima. Sementara mengenai rencana pemanggilan bawa waslu terhadap dirinya, anggota DPRD sulut ini mengaku siap memberikan klarifikasi. Yongka Londa, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Badan Pengawas Pemilu Kota Manado memanggil sejumlah calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemanggilan ini terkait dugaan pelanggaran kampanye dan maksud kami praktik politik uang. Bawa waslu Manado memeriksa tiga caleg PDI Perjuangan berkaitan dugaan pelanggaran kampanye dan politik. Ketiga caleg yang dipanggil bawaslu adalah Agustin Kambei, Maron Lumansik, dan Richard Sualang yang juga adalah ketua DPC PDI Perjuangan Kota Manado. Dua caleg diperiksa berkaitan dengan dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Tikala pada hari minggu lalu. Sementara Richard Sualang dimintai klarifikasi terkait kegiatan pasar murah yang diduga dijadikan kampanye terselubung. Hasil pemeriksaan sementara, dugaan politik uang belum terbukti karena caleg berdali uang yang dibagikan adalah biaya transportasi khusus bagi anggota tim pemenangan. Serangkan terkait kegiatan pasar murah, bawaslu juga belum menemukan indikasi pelanggaran kampanye karena kegiatan ini digelar dalam rangka hari ulang tahun PDI Perjuangan. Pembentukan tim pemenangan pemilu, pengurus dan anggota di daerah banjir yang hadir untuk kurang lebih 50 orang dan kami melantik tim tersebut. Dan memang saat itu kami memang membagikan uang 25 ribu, dua orang jadi 25 ribu, saya 25 ribu dari Pak Marlon dan itu untuk uang pengganti transport. Murni kegiatan hari ulang tahun, seperti hari ulang tahun anak-anak ada kue-kuenya, ada balon-balonnya, musiknya, seperti itu. Orang merayakan tahun politik ini dan penuh kegembiraan. Bawaslu Manado masih melakukan kajian terhadap kasus ini. Jika terbukti melakukan pelanggaran, caleg bersangkutan perancam diberi sanksi sesuai aturan berlaku. Masih sementara terangkaji. Bawaslu Manado masih mengkaji itu. Apakah itu adalah... Tapi dari keterangan-keterangan yang ada, seperti itu, bahwa itu bukan kegiatan kampanye. Kalau yang tadi mengenai ibu... Siapa namanya? Ibu Agustin Kambik bersama. Siapa tadi yang... Marlon. Itu, silakan. Itu, apa namanya? Pelantikan tim pemenangan. Selain ketiga caleg ini, Bawaslu juga telah mengaginakan pemanggilan beberapa caleg dari partai politik lain yang juga terindikasi melakukan pelanggaran kampanye. Yong Kelonda, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi lainnya. Sudara aktivitas vulkanik Gunung Karangetang di Kepulauan Sitaro masih tinggi. Hingga saat ini, puncak kawah gunung masih mengeluarkan lava dan hembusan asap. Aktivitas Gunung Api Karangetan masih sangat tinggi. Tampak jelas pengamatan pada kamis pagi, nampak kedua puncak gunung mengeluarkan asap putih. Sementara pengamatan dari pos pemantau karangetan, guguran lava terjadi hingga 18 kali sejak pukul 00.00 Rabu tengah malam hingga kamis tengah hari. Arah guguran lava mengarah ke kali batu are dan sempihi. Serangkan untuk hembusan asap yang keluar juga sebanyak 18 kali. Serangkan untuk vulkanik dalam, 6 kali, dan tektonik jauh 3 kali. Ya, untuk aktivitas sendiri dari visual dan kegempaan masih cukup tinggi. Di mana Pak? Untuk kawah sekarang yang aktif di kawah utara, kawah 2. Kawah 2. Untuk kawah yang utama, bagaimana untuk aktivitasnya? Untuk kawah utama masih sering mengeluarkan asap tebal lebih kurang 150 meter. 10 meter, ya. Dengan kondisi ini, warga masih dilarang untuk melakukan aktivitas pendakian serta dihimbau agar tidak beraktivitas di radius 2,5 kilometer dari kawah utara dan perluasan 3 kilometer ke sektor selatan, tenggara, barat, dan barat daya. Jufrika Sumbala, Kompas Divisi Taro, Sulawesi Utara. Sudara Pasca hampir rampungnya pembangunan bandara di Kepulauan Sitaro, pemerintah daerah menargetkan dalam waktu dekat, segera diresmikan. Hasil pertemuan dengan Kementerian Perhubungan, peresmian bandara akan dilakukan oleh Presiden. Perayaan upacara Adatulude bagi warga Nusa Utara merupakan ungkapan syukur menyambut tahun baru. Warga di Kabupaten Kepulauan Sitaro telah menjadikan budaya turun-temurun ini sebagai agenda tahunan dan digelar dengan meriah. Upacara Adatulude adalah dimana momen warga untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama setahun terlewati, serta meminta berkat di tahun yang baru. Kegiatan gelar adat ini sudah lama karena ini merupakan tradisi adat kita untuk mensyukuri setahun yang telah kita jalani dan mensyukuri memohon pertolongan Tuhan untuk tahun yang akan kita jalani nanti itu merupakan Pesta Adatulude. Dalam upacara Adatulude nanti akan disertakan penganugerahan gelar adat bagi toko yang dianggap telah bekerja bagi daerah dan bangsa. Jufrika Sumbala Kompas Divisi Taro Sulawesi Utara Saudara kami mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis informasi tadi mengenai pemerintah daerah yang sedang mempersiapkan Pesta Adatulude. Kita beralih ke informasi lainnya Saudara Komisi 10 DPRR melakukan kunjungan kerja di Manado Provinsi Sulawesi Utara. Kunjungan kali ini hendak menerima masukan dari stakeholder mulai dari Akademisi Perwakilan Komite Sekolah Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia Organisasi Profesi Guru hingga Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta Sulut mengenai pendidikan tenaga pendidik dan juga pendidikan secara umum di Sulawesi Utara. Kunjungan Komisi 10 DPR RI kali ini diawali dengan meninjau tiga sekolah yakni di SMA Katolik Santo Thomas Aquino Manado SMK Getsemani dan SMP Santo Rafael Kota Manado. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan pertemuan dengan instansi dan perwakilan pendidik dan tenaga pendidik yang ada di Sulawesi Utara. Pertemuan berlangsung di ruangan Cajir Antung Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah persoalan salah satu yang mengerucut yakni adanya rencana yang menyatakan bahwa tenaga pengajar berstatus aparatur sipil negara yang mengajar sekolah swasta kini harus mengabdi di sekolah negeri. Para tenaga pendidik di Sulawesi Utara berharap melalui pertemuan dengan Komisi 10 DPR RI yang membinangi pendidikan persoalan ini bisa dikaji kembali untuk memberikan kepastian terutama para guru yang berstatus PNS namun selama ini diberbantukan di sekolah swasta. Jangan ke Sulawesi Utara dalam konteks panjab pendidik dan negara pendidikan yang pertama soal berita yang memang perlu diklarifikasi yaitu adanya rencana pencabutan bantuan tenaga ASN di sekolah-sekolah swasta ini akan menurut kami dari Komisi 10 sejujurnya itu tidak boleh terjadi bahkan kami sudah semenjak tahun 2009 menyatakan bahwa konteks untuk menyatakan bahwa tidak ada dikotomi antar negeri dan swasta adalah diantaranya mengenai adanya penempatan guru-guru yang berstatus ASN ini kunjungan Komisi 10 DPR RI ini diterima oleh asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edison Humiang dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara Grespunu serta perwakilan instansi pendidikan lainnya yang ada di Sulawesi Utara yang nama kesinggal Kompas Sivi Manado Sulawesi Utara kita beralih ke informasi lainnya saudara kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Utara meningkat dan didominasi oleh kaum milenial dan untuk mengulangi maksud kami mengurangi angka kecelakaan tersebut Polda Sulawesi Utara lewat Direkturat Lalu Lintas akan menggelar kegiatan Millennial Road Safety Festival Direktur Polda Sulawesi Utara Megaball Manado pada tanggal 2 Maret 2019 mendatang untuk mensukseskan kegiatan tersebut Direkturat Lalu Lintas berserta jajarannya terus melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah universitas dan organisasi-organisasi masyarakat lainnya Jadi Millennial Road Safety Festival ini adalah program nasional yang diselerakan di seluruh jajaran Polda Sulawesi Indonesia yang bertujuan adalah untuk memberikan edukasi terhadap akal millenial karena 55% lebih generasi millenial terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan di wilayah Sulawesi Utara sendiri itu sekitar 47% Diharapkan melalui kegiatan ini para anak muda dan kaum millenial di Provinsi Sulawesi Utara dapat lebih sadar akan keselamatan berlalu lintas di jalan raya Jimmy Dapar Kompas TV Manado Sulawesi Utara Sedara peringatan Hari Kusta Internasional di Kota Manado ditandai dengan sosialisasi bertema stop stigma dan diskriminasi bagi penderita kusta sosialisasi ini menyasar aparat pemerintah mulai dari lurah kepala lingkungan hingga warga dalam sosialisasi bertema stop stigma dan diskriminasi ini petugas dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara memberikan penjelasan dan pemahaman kepada warga soal deteksi dini penyakit kusta serta pengobatan yang dapat dilakukan bagi penderita agar tidak mengalami kecatatan akibat sakit kusta yang tidak segera diobati apalagi di kelangan masyarakat luas masih berkembang stereotip yang cenderung meminggirkan penderita penyakit kusta padahal penyakit ini justru diobati hingga sembuh jika ditangani sedini mungkin pemerintah mendorong masyarakat agar segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan di puskesmas terdekat jika mengalami atau melihat anggota keluarga menunjukkan gejala penyakit kusta seperti adanya bercak putih di kulit yang menyerupai panu dan lama-kelamaan seperti mati rasa di area kulit tersebut penyakit kusta dapat diobati hingga sembuh dengan meminum obat selama periode tertentu mulai dari 6 bulan hingga 12 bulan dia memerlukan waktu yang lama untuk terjadinya suatu penularan dan sekali kita menelan dosis awal dia tidak akan berjangkit lagi dan jika ditemukan secara dini tidak akan mengakibatkan kecacatan dan dia boleh dalam rangka menekan penyakit kusta pemerintah kota telah menempatkan petugas kesehatan di 16 puskesmas yang beroperasi di Manado untuk memberikan pelayanan pengobatan hingga tuntas bagi penderitanya data dari Dinas Kesehatan Sulawesi Utara hingga akhir 2018 lalu terdapat 44 kasus penderita kusta di kota Manado yang namanya ke singal Kompas TV Manado Sulawesi Utara Kompas Manado pagi masih akan kembali dengan informasi menarik dari luar Sulawesi Utara tetaplah bersama kami saya Ramatoy masih menemani Anda dalam Kompas Manado pagi hanya di Kompas TV independen terpercaya Saudara Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas ekspor 8.160 kg tepung kelapa di kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo pada kamis siang tepung kelapa akan diekspor ke Tiongkok Hamburg dan Amsterdam sebanyak 8.160 kg tepung kelapa ekspor asal Gorontalo dilepas oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman di pabrik PT Royal Kokonut pada kamis siang di kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo ribuan ton tepung kelapa yang rencananya akan diekspor ke Tiongkok Hamburg dan Amsterdam ini telah mengangkat kesejahteraan petani dan menurunkan angka kemiskinan dan bisa dibayangkan ekspor ke 80 negara PT Royal ini ekspor ke 80 negara hari ini kita ekspor ke Jerman ini luar biasa mengangkat kesejahteraan petani bisa kita lihat sekarang kesejahteraan petani meningkat kemiskinan di desa itu menurun dan yang membanggakan adalah Gorontalo dulu kemiskinan 38% di bawah tangan dingin beliau Pak Gubernur itu turun menjadi 15% menurut amperan ekspor kelapa saat ini meningkat dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya 1,3 juta ton namun di tahun ini ekspor kelapa mencapai 1,9 juta ton Mamat Kaida Kompas TV Kabupaten Gorontalo kita ke info lainnya saudara data dari rumah sakit umum Anutapura Palu mencatat 34 pasien menderita penyakit demam berdarah dengue yang dirawat selama bulan Januari 2019 peningkatan terjadi sejak awal Januari dengan pasien usia dewasa yang mendominasi terjangkit virus DPD sejak awal Januari tahun 2019 sudah ada 34 pasien yang dirawat dengan gejala demam berdarah dengi setelah mendapatkan perawatan selama beberapa hari sejumlah pasien sudah diperbolehkan pulang ke rumah sebagian masih harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Anutapura Palu berbeda dengan tahun sebelumnya di awal tahun 2019 ini pasien terjangkit virus demam berdarah sebagian besar adalah usia dewasa tercatat ada sekitar 80% usia dewasa yang dirawat di rumah sakit umum Anutapura karena terjangkit penyakit yang dibawa nyamuk ini yang kami terima bulan Januari kurang lebih sampai hari ini 34 pasien 34 pasien Alhamdulillah semua dirawat dengan baik dan tidak ada satupun yang meninggal dunia kalau ini ada peningkatan ya memang secara umum bulan-bulan seperti ini dari Januari sampai Desember itu ada bulan-bulan tertentu naiknya termasuk di DKI Jakarta saat kemarin secara umum dalam tiap tahunnya apalagi di saat musim pengujun tiba penyakit demam berdarah akan mudah menyerang masyarakat pihak rumah sakit mengimbau agar warga kota Palu memperhatikan lingkungan masing-masing dari gedangan air hujan kita beralih ke informasi lainnya sederhana puluhan ibu rumah tangga dan sejumlah anak muda di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulondalangi Kota Guruntalo mengubah sampah menjadi berbagai macam kerajinan seperti vas bunga hiasan meja souvenir dan kerajinan lainnya di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulondalangi Kota Guruntalo sampah plastik diolah kembali menjadi berbagai macam kerajinan puluhan ibu rumah tangga dan sejumlah anak muda ini dengan penuh keceriaannya mengikuti pelatihan olahan sampah yang dibuat menjadi berbagai macam kerajinan seperti membuat vas bunga hiasan alas meja souvenir dan kerajinan lainnya bahkan sejak mengikuti pelatihan olahan sampah ini salah satu ibu rumah tangga di Kelurahan Siendeng Kota Guruntalo sudah bisa membantu ekonomi keluarganya dengan menjual hasil kerajinan yang dibuat dari sampah dari olahan sampah yang kita daur ulang dibikin bunga dibikin souvenir baru itu untuk kita perjual belikan selain dilakukan pelatihan daur ulang sampah menjadi kerajinan tangan ini telah memiliki kelompok tersendiri untuk memproduksi berbagai macam kreatifitasnya dan telah mengikuti sejumlah pameran yang digelar di Goruntalo ini kebetulan saya juga punya binaan satu kelompok mama-mama kreatif jadi saya juga sudah promosikan mereka ke pameran-pameran dan Alhamdulillah ada dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat penginspirasi masyarakat lainnya untuk dapat mengelola sampah menjadi sesuatu yang berguna Mamat Kaida Kumpas TV Kota Goruntalo Sedara sementara itu penderita dan pemberdarah di Provinsi Goruntalo di bulan Januari mengalami peningkatan peningkatan terjadi hingga ke 4 di bulan Januari yang menjadi 281 kasus yang sebelumnya berjumlah 240 kasus Perode minggu keempat di bulan Januari 2019 warga Goruntalo penderita dan pemberdarah baik anak-anak hingga orang dewasa mengalami peningkatan hanya dalam waktu satu minggu penderita dan pemberdarah naik menjadi 41 kasus padahal minggu ke-2 bulan Januari penderita dan pemberdarah berjumlah 240 kasus namun dari data Dinas Kesehatan Provinsi Goruntalo hingga memasuki minggu ke-4 penderita dan pemberdarah naik menjadi 281 kasus bulan Januari sampai dengan minggu ke-4 terlapor di Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 280 kasus dengan distribusi per Kabupaten Kota di Kota Goruntalo ada 39 kasus di Kabupaten Goruntalo ada 98 kasus di Kabupaten Boalemo 18 kasus Kabupaten Pohuato 43 kasus Kabupaten Bonebo Lango 31 kasus dan Kabupaten Goruntalo Utara 52 kasus totalnya 281 ini meningkat dari minggu kemarin yang hanya 240 kasus dari 5 Kabupaten Kota di Provinsi Goruntalo warga Kabupaten Goruntalo yang paling banyak penderita dan pemberdarah yakni 98 kasus dari 280 kasus dan pemberdarah 2 orang diantaranya meninggal dunia meningkatnya kasus demam berdarah di Goruntalo ini masyarakat diharapkan dapat mencegah dengan melakukan 3M yakni menguras sepak mandi menutup tempat penampungan air mengubur atau mendarur ulang barang bekas yang menjadi tempat penampungan air Mamat Kaida Kompas TV Goruntalo Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Menado Pagi kali ini Wakil tim redaksi Kompas Menado saya Irama Toy berterima kasih atas perhatian Anda selamat pagi selamat beraktifitas sampai jumpa selamat pagi selamat pagi